Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'at Oh Jama'at Alhamdulillah 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 Jama'at Islam itu indah yang dirahmati Allah Bertemu lagi bersama saya Tentunya di Islam itu indah Seperti biasa di pagi hari ini Kita akan belajar bersama-sama Tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa Kita sapa dulu Ada guru kita Ustadz Maulana Masya Allah baru pulang Di penjalan jauh Luar biasa Masya Allah sibuk banget Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya semua jamaah sudah didoakan Islam itu indah keluarga besar Islam itu indah Program Islam itu indah Sudah dilakukan di sana Kan kita harus lapor dulu Masya Allah terima kasih Ustadz Maulana Habib Ustadz Maulana apa kabar nih Sehat lah Yang baru pulang dari Inggris ya Alhamdulillah Lalu juga ada Uma nih Masya Allah Masya Allah Baik jamaah Pasti penasaran kan Hari ini kita akan bahas apa Sama guru-guru kita yang luar biasa ini Nah makanya Sebelum kita masuk ke pembahasan Saya mau ajak lu jamaah Untuk nonton dulu tayangan berikut ini Silahkan Masya Allah Kita barusan Baru aja ngeliat tayangan Bahwa ada anak kecil Bawa daun singkong Untuk ditukar dengan mie instan Masya Allah Itu luar biasa Jadi saking Aduh susahnya Dapet mie instan Sedangkan kita Mungkin di kota itu Mie instan tuh udah pilihan terakhir Kalau akhir Akhir bulan Biasanya Nah ini berarti kadang Kita tuh gak sadar Bahwa ada hal-hal yang Buat kita mungkin biasa aja Tapi buat orang lain itu Berharga banget nih Masya Allah Baik Jamaah Islam itu indah Yang diramati Allah Hari ini kita akan membahas Tema yang luar biasa Temanya adalah Bersyukur mulai hal kecil Masya Allah Baik Yang pertama Saya mau ke Habib Usman dulu nih Boleh Habib Apa nih Izin bertanya nih Habib Sebenernya Kapan sih kita sebagai Hambanya Allah ini Untuk bersyukur tuh Kapan sih Waktu yang paling tepat Padahal kan sebenernya Memang kapan aja Kita harus bersyukur Cuma kadang Orang ini suka gak tau nih Hal-hal yang kecil itu Suka gak disadari Kita suka gak aware Sama itu gitu Bahkan kadang Bilang Alhamdulillah itu Kayaknya jarang banget nih Mulai akhir-akhir ini Ini yang menarik Nah iya Mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Di rumah Dia senangnya luar biasa Dapat 10 juta Apa lagi senang luar biasa Dapat 100 juta Sujud syukur Tapi kalau dikasih duit 5 ribu 10 ribu Taruh aja lah Udah itu aja Dia tidak bersyukur Siapa orang yang bersyukur Nikmat yang Allah Ta'ala berikan Hamba bisa menulis Hamba bisa menulis Hamba bisa bekerja Hamba mendapatkan rizki Setiap harinya bersyukur Kepada Allah Dan bentuk Hamba yang bersyukur Kepada Allah Dia akan semakin taat Kepada Allah Bertambah taatnya Bertambah ibadahnya Dan berterima kasih Kepada Allah Inilah Hamba Allah Yang bertakwa kepada Allah Dan mereka yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Ketika doanya Selalu mengucapkan Alhamdulillah 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 Inilah yang mereka Ucapkan dalam lisannya Inilah yang mereka katakan Bahwasannya apa Aku bersyukur Atas nikmat Yang engkau berikan kepadaku Yang engkau anugerakan Kepadaku ya Allah Sehingga Hamba bisa menikmati Kehidupan ini Untuk beribadah Kepadamu Dan semakin taat lagi Karena seluruh tubuh Yang kita miliki ini Adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruh tubuh Yang kita miliki ini Bukan milik kita Melainkan milik Allah Kita bahkan tidak bisa Menghitung rambut Yang kita milikin Kita tidak bisa menghitung Apapun yang kita punya ini Oleh karena itu Manusia yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Harus nantiasa Dilisannya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah pagi hari ini Dapet ini ya Allah Alhamdulillah pagi hari ini Kasih kesehatan Alhamdulillah pagi hari ini ya Allah Alhamdulillah selalu Alhamdulillah Tersiangnya Alhamdulillah ya Allah Atas nikmat yang engkau berikan Saya bisa makan siang Saya bisa istirahat Saya sholat tepat waktu Alhamdulillah ya Allah Bentuk taat hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah semakin Ibadahnya rajin Semakin ibadahnya Lebih khusuk lagi Dan menjadikan Bahwasannya Allah Sebagai Tuhannya Dan saya adalah hamba Allah Dan senantiasa meminta Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berterima kasih Atas setiap kesempatan Amin ya Rabbah Alamin Masya Allah Mengutip tadi dari Tauh Sya Habib Ternyata kita bisa diberikan Kesempatan untuk peribadah Juga kita harus bersyukur ya Karena banyak orang juga Yang dikasih rejeki banyak Tapi waktunya untuk peribadah Gak punya Dan bahkan mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bahkan mereka Lihat deh Orang yang sakit Orang yang berbaring Orang yang dikasih Penyakit Dan lain sebagainya Baik terima kasih Habib Penjelasannya Baik jamaah Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana Ustaz Apa yang disini bertanya nih Masih banyak yang beranggapan Bersyukur itu Mengucapkan kalimat Alhamdulillah Tapi ternyata Sebenarnya gak itu aja ya Katanya Mungkin ada juga nih Beberapa hal Yang harus kita perhatikan Karena kan hidup itu Kadang gak sesuai Sama ekspektasi kita Gak sesuai apa yang kita inginkan Gimana caranya Supaya kita bisa bersyukur Tapi padahal hidupnya itu Gak sesuai Apa yang diinginkan Gak sesuai dengan Yang diinginkan Iya gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah Yeay Oh jamaah Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allah Masa Lila Sayyidina Muhammad Oleh Sayyidina Muhammad Penghujung Bulan hari ini Tepatnya tanggal 29 Safar Dan insya Allah Besok kita sudah masuk Bulan Maulid Yakni Rabiul Awal Mudah-mudahan kita mendapatkan Keberkahan Kenikmatian luar biasa Apalagi tema kita Hari ini Bagus sekali Karena berkaitan dengan Bersyukur Dari hal-hal yang kecil Kadang-kadang memang Kadang orang Merasa susah Untuk bersyukur Apalagi Menerima sesuatu Yang tidak sesuai Dengan harapannya Keinginannya Kak ingat Bisa jadi Atas apa yang kau tidak suka Menurut Allah itu yang terbaik Buat kita Dalam hal ini Belajarlah untuk Ibaratnya gini Bersyukur dari Tahap yang lebih kecil Misalkan Mohon maaf Tadi sudah dibahas oleh Habib Masya Allah Tabarakallah Dari hal yang tiap hari Kita bersyukur Tiap saat kita bersyukur Dan dalam hal ini Bagaimana kalau bersyukur Dalam keadaan Yang tidak sesuai harapan Yang pertama Harus Dicamkan bahwa Kita harus menerima Takdir Dengan ridho Sekali lagi Ingat Memberi dengan ikhlas Menerima dengan ridho Makanya Di dalam surah Rahman Senantiasa kita Diningatkan Nikmat apalagi Yang kau dustakan Karena betapa Banyak orang Tidak bisa Mohon maaf Sekiranya Mohon maaf Astagfirullahaladzim Saya ingatkan Sekiranya Nikmat satu biji mata ini Mau ditimbang Dengan amal ibadah kita Belum cukup Amal ibadah kita Belum cukup Nikmat satu biji mata Jika ada orang berkata Saya masuk ke surga Gara-gara amal ibadahku Maka kata Allah Baik Timbang seluruh amal ibadahmu Selama hidup Dengan nikmat Satu biji mata Maka lebih berat Nikmat satu biji mata Dibanding seluruh Amal ibadah kita Jadi jangan pernah Berhitung-hitung Yang harus kita lakukan Adalah Bersyukur Atas nikmat Atas apapun Kita di Indonesia Alhamdulillah Untung Masih ada kata-kata Untung ya Sudah jatuh Untung Untung Masih ada Jadi selalu Berbaik Sangkalah Atas apa yang Allah berikan kepada kita Tidak mungkin Allah Mengzalimi kita Tidak mungkin Allah Mengzalimi Hambanya Maka dalam Al inilah Nikmat itu Ada kata-kata Seperti ini Alhamdulillah Alakul lihal Maka bersyukurlah Dalam setiap Keadaan Keadaan yang baik Maupun keadaannya Muruk Maka tiga tahap Inilah yang harus Kita camkan Ridha akan takdir Kemudian berbaik Sangka Ingat Ibadah yang tertinggi Adalah baik Sangka Dan ibadah Maaf Dosa terbesar Adalah putus asa Jadi jangan pernah Berputus asa Atas nikmat Atas apapun Yang Allah berikan kepada kita Atas keadaan apapun Jangan pernah Maka kalimat Yang terakhir Yang harus dicampkan Bersyukur Dalam segala hal Alhamdulillah Alakul lihal Aduh Masya Allah Jadi Kalau pakai matematika Umat manusia itu Nggak bisa Karena nggak masuk akal Nggak bisa Betul banget Kenapa mata kita ada dua Terus kenapa hidung kita Nggak ada ke bawah Nggak ke atas Terus Kita ini alhamdulillah Menghirup udara bebas Dua tahun kemarin Kan kita repot Betul Berasa ya Berasa oksigen itu Mahal banget Sanggara beli tabung Iya bener Ada pengalaman? Ada ada Cari-cari tabung Susah banget Mahal banget lagi Iya Masya Allah Enak banget Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Maulana Penjelasannya Baik zaman Kita lanjutkan Pembahasan kita Mengenai bersyukur Dari hal-hal kecil Selanjutnya Saya mau ke Uma Ustaz Zawke Ustaz Zawke Ustaz Zawad izin bertanya Ini kita sebagai umatnya Rasulullah Selalauh oleh wassalam Pasti penutupan kita Nabi Muhammad Nah Yang pengen saya tanyakan Gimana sih Nabi itu bisa Menyikapi Segala hal Hal yang terjadi Di dalam hidupnya Apakah Nabi memiliki Sifat bersyukur juga Atau enggak Atau kayak gimana Mohon penjelasannya Terima kasih Mohon izin guru-guru semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa jemaah Islam itu indah Yang dirahmati oleh Allah SWT Masih dalam pembahasan kita pada hari ini Mengenai bersyukur Bersyukur adalah kita menunjukkan ni'mat Yang sudah Allah berikan kepada kita Melalui hati Dengan meyakini bahwa semuanya adalah Pemberian dari Allah SWT Dengan lisan Dengan banyak mengucap kebaikan Allah SWT Atau kita banyak mengucapkan Alhamdulillah Pujian-pujian kepada Allah SWT Dengan perbuatan-perbuatan Yakni ni'mat yang sudah Allah berikan kepada kita Bukan kita lakukan dengan kemaksiatan Melainkan ni'mat yang sudah Allah berikan kepada kita Cara bersyukur adalah kita gunakan itu Dengan berbagai macam amal salih Atau kebaikan demi kebaikan Membahas mengenai cara bersyukur Dari Rasulullah SWT Hal ini dijelaskan dalam hadis Rit Bukhari Muslim Pada suatu ketika Rasulullah SWT Salat malam sangat lama Dan itu tidak hanya satu hari dua hari Tapi seterusnya Sampai kakinya bengkak Hadis ini sangat masyukur Sangat terkenal sekali Dan kita semua sering mendengar hadis ini Sampai-sampai Siti Aisyah RA bertanya Ya Nabi Kenapa engkau sholat sampai selama ini? Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak Karena lama berdiri? Bukankah Allah SWT Telah mengampuni dosa-dosa mu yang telah lalu Dan dosa-dosa yang akan datang? Maka Siti Aisyah RA seakan-akan mengatakan Kenapa harus usah payah beribadah seperti ini? Kenapa harus usah payah beribadah selama ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk syurga? Maka apa jawaban dari Rasulullah SAW Rasulullah melakukan ini semua Beribadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT Adalah wujud rasa syukur Atas semua ni'mat yang sudah Allah berikan Sehingga Rasulullah SAW Ingin menyampaikan kepada kita teman-teman sekalian Beribadah bukan hanya penggugur kewajiban saja Beribadah bukan hanya sekedar untuk meminta ampunan dari Allah SWT Tapi beribadah yang dilakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Atas semua ni'mat yang sudah Allah berikan Dalam surah Rahman yang sudah disebutkan oleh guru-guru kita sebelumnya Diulang 31 kali teman-teman sekalian Ni'mat yang mana lagi sih yang didustakan Sudah dikasih mata Yang mana gak semua orang loh Allah kasih penglihatan Tapi mata yang sudah Allah berikan kepada kita ini Bukan digunakan untuk membaca Quran Bukan digunakan untuk melihat yang baik-baik Tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah SWT Allah hanya meminjamkan saja kepada kita Sebab waktu Allah katakan Ni'mat yang sudah aku kasih engkau lakukan maksiat Kemudian Allah cabut Gampang sekali bagi Allah SWT Bukankah Allah SWT juga mengingatkan Kalau kita bersyukur Atas segala ni'mat yang sudah Allah berikan Allah tambahkan ni'mat yang sangat banyak Kalau tidak bersyukur Dengan mudah Allah mencabutnya Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa Bukan Allah membutuhkan ibadah-ibadah kita Melainkan ibadah-ibadah itu untuk diri kita sendiri Sebagaimana hakikat penciptaan kita adalah Dalam surat dhariat ayat 56 Allah ingatkan Dan tidaklah aku menciptakan jin badan manusia Untuk beribadah kepada Allah SWT Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan Salat, puasa, mengaji, ibadah-ibadah lainnya Dalam rangka kita sebagai hamba Allah Yang punya tugas untuk beribadah Dan salah satu adalah dengan beribadah Maksudnya adalah untuk bersyukur kepada Allah SWT Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan Bukan hanya sekedar pengguruh kewajiban Bukan hanya sekedar untuk memohon ampun kepada Allah SWT Tapi banyaknya ibadah seseorang dalam rangka dia bersyukur Banyak kepada Allah atas ni'mat yang tidak bisa diahitung selama ini Kepada Allah SWT Semoga Allah jaga ibadah-ibadah kita Dan Allah bantu kita untuk sabar dalam beribadah Untuk istiqamah dalam beribadah Insya Allah Aduh, Masya Allah Jadi bentuk rasa syukur yang paling konkret, yang paling nyata itu sebenarnya ibadah kita Berarti kita kalau beribadah itu harus bilang dalam hati itu bersyukur sama Allah Karena memang kan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Eh, nggak kangen kan? Aduh, gimana sih ini? Apa salah yang ngitungnya? Pasti ada yang dobel ini nih Nah, yaudah Aneh kasih buat nanti aja Eh, tapi Biar kasih usah sam Oh, jangan deh Nanti Habib nggak kebagian lagi Apa-apa Aneh ya, kelas insya Allah Tapi, Bib Ini bukan masalah Habibnya Tapi kayaknya ada yang dobel nih Ngambilnya nih Jangan duduk saya ya Eh, eh Lihat-lihat saya sambil senyum-senyum lagi Nggak, nggak, bukan Kita bahas setelah yang satu ini aja Jamaah, Jamaah, Alhamdulillah Jadi siapa yang ngambil dobel? Jamaah, Jamaah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Jamaah masih di Islam itu indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Bersyukur dari hal-hal yang kecil Masya Allah Tadi guru-guru kita udah ngasih tau Bahwa ternyata bentuk syukur yang paling nyata Yang paling konkret itu adalah Di saat kita beribadah Kita juga harus mengucapkan syukur Dalam hati kita Yang terdalam Kita udah dikasih mata Udah dikasih nafas sama Allah Yang Masya Allah luar biasa itu nikmat Yang nggak bisa dikalkulasikan dengan angka berapapun Masya Allah Baik, Jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Habib Usman Ya, tadi penasaran nih Tadi aku bukannya marah-marah Bukannya sebuah zon Habib, ini antara ikhlas Memberi kembali Tidak menerima hadiah Atau gimana itu Kasian kurang Nah, makanya ini penting juga Mungkin ini sebenernya nggak relate dengan Habib Bukannya Habib nggak merasa cukup Dengan apa yang aku kasih Cuma mungkin Di saat sekarang nih ya Kondisi mohon maaf Apa-apa serba mahal Gitu, serba naik Banyak nih orang-orang yang merasa Aduh, gimana bisa bersyukur Orang ini hidup aja kurang Mau beli apa-apa itu kurang Tapi apakah benar Hanya dengan bersyukur Itu kalau kita bersyukur Misalnya, ya Allah Saya bersyukur Nah, yang kekurangan Yang tadinya kurang Itu malah ditambahkan sama Allah Nah, ini penting banget Mbak, mohon penjelasannya Nah, siapa orang yang mau Benar-benar aja Tentu lupa Bismillahirrahmanirrahim Allah Wa'ala'ali sayyidna Muhammad Ingat Bahwasannya Kita sebagai hambanya Allah Harus memiliki rasa kona'ah Rasa cukup atas pemberian Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Banyak diantara kita Yang tidak merasa cukup Akhirnya apa? Akhirnya Dia berusaha untuk Meng-upgrade dirinya Karena keinginannya Dia ngutang sana Ngutang sini Minjam sana Minjam sini Akhirnya hidupnya susah Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah tetapkan rizginya Di lawu ilmahfuznya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas bahwasannya Rizgi itu Sudah diatur oleh Allah Sudah ditetapkan oleh Allah Binatang yang gak bisa bergerak Mereka dikasih rizgi sama Allah Dan siapa orang yang merasa cukup Atas pemberian yang Allah Ta'ala berikan Dia berterima kasih kepada Allah Maka akan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi dia merasa tidak cukup Dia bukan orang yang kona'ah Dia merasa kurang dan kurang Dia berusaha untuk minjam sana Minjam sini Dia berusaha untuk Pamer di media sosial Punya ini punya itu Akhirnya Hidupnya mengalami kehancuran Padahal Kalau dia Dengan berada di standarnya dia Dia gak usah meng-upgrade sendiri Biar Allah yang upgrade Kalau dia Contohnya gini lah Kang Mikdat Misalkan pendapatannya 10 juta Udah hidup aja dengan 10 juta Ada orang yang pendapatannya 2 juta Cukup aja dengan 2 juta Jangan minjam sana Jangan minjam sini Makan seadanya Makan secukupnya Udah nikmat Gak ada beban Tapi ketiga seseorang Yang gajinya 2 juta Atau gajinya 5 juta Atau gajinya 10 juta Dia upgrade lagi Dia pengen Wah saya ini mesti kelihatan mewah Saya mesti pinjam Kalau saya pinjam Saya pake handphone bagus Saya ini itu Wah saya kena kelihatan keren Akhirnya apa Ketika dia minjam Inilah yang jadi masalah Dia gak merasa cukup Inilah yang menjadi masalah Akhirnya Fatal Yang dia dapatkan Dia pusing Dia stress Dia ngutang sana Dia ngutang sini Kehidupannya Gak stabil Akhirnya Hidupnya Mengalami sebuah kehancuran Apa yang jadi kehancuran Ribut sama orang lain Dikejar Debt collector Yang ditagi sana Ditagi sini Inilah Hamba Yang bersyukur Atas nikmatnya Allah ta'ala Berikan Akan ditambah Kenikmatannya Ditambah lagi Ditambah lagi Ditambah lagi Karena apa Karena hamba tersebut adalah Hamba yang bertawak Kepada Allah Yang menyerahkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang merasa cukup Atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia merasa cukup Akan ditambah Rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dia Nggak merasa cukup Merasa kurang Merasa kurang Merasa bahkan Dia mengatakan Allah gak adil kepada saya Kenapa dia dikasih Lebih saya enggak Kenapa dia dikasih Banyak saya enggak Kenapa dia dikasih Dapat ada motornya Atau dapat mobilnya Dia punya ini Punya itu Kenapa saya enggak Inilah Hamba yang tidak bersyukur Atas nikmat yang Allah ta'ala berikan Dan dia bahkan Menyangkai kepada Allah Dan dia bahkan Mempersalahkan Allah Bahkan dia mengatakan Allah gak adil Inna Allah Berperasa gak Kepada sesuai Dengan hapsangka Ambanya Maka Dia akan mendapatkan Azab dari Allah Yang sangat besar Akan kehancuran Yang ada dalam dirinya Dia akan terus Menerus dalam keadaan Kesusahan Kalau dia perasaan Gak baik kepada Allah Alhamdulillah Ya Allah Engkau berikan hari ini Terima kasih ya Allah Mungkin besok Saya akan dapat lebih Mungkin esok Saya akan mendapatkan banyak Mungkin esok Allah kasih lagi Kenikmatan Mungkin besok Allah tambahin lagi Allah tambahin lagi Inilah Hamba yang bersyukur Dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merasa cukup Atas pembedahan dari Allah Maka hidupnya Akan berada dalam jalan Koridor yang Allah rizai Tapi kalau dia merasa Kurang dan kurang Akhirnya dia dampaknya Kebutuhan dunianya Selesai hidup Masya Allah Banyak ada yang ngomong Allah itu gak adil Padahal adil itu gak Adil sama ya Allah itu adil Iya betul Berarti Sesuai proporsi Ya sesuai proporsinya Sesuai kapasitas kita Anak SD Dikasih jajan Gak mungkin sama anak SMA Apalagi anak SD Sama anak kuliahan Beda Berarti Anak Habib Yang adil Diaman Beda Beda Baik Kepo jadinya ya Baik Terima kasih Habib Usman penjelasannya Jadi kepo kita Iya kita juga kepo Nah mengenai adil ini Bicara soal Bersyukur dari hal-hal yang kecil Aku pengen nanya sama Ustadz Maulanan Ustadz Gimana ya caranya Kita itu supaya Bisa bersyukur Di saat kita itu gagal Ya Tertimpa musibah Itu kan yang susah gitu Sedangkan ya Di dalam hidup Pasti ada aja yang namanya gagal Tertimpa musibah Ini mohon penjelasannya Semua yang susah-susah ya Semoga kita terhindar Dari segala yang membayang Yang ada di langit Dan segala yang membayang Yang ada di bumi Karena dalam hal ini Kita senantiasa Berlindungannya kepada Allah Dan ternyata Kadar Allah Kadang-kadang Tanpa kita sadari Ternyata kita diuji Ujian itu luar biasa Dan bagaimana Orang bisa bersyukur Dikala ujian Kenapa Apa sebabnya Orang itu Susah Sulit Untuk bersyukur Dikala Dia ditimpa musibah Karena Ketika orang ditimpa musibah Pahalanya Tiga kali lipat Tiga kali lipat Yang pertama Ketika kita Melaksanakan ibadah Itu bentuk Ujian yang pertama Itu pahalanya satu Tapi ketika orang Di uji dengan ujian Dalam hal ini Dari sesuatu Yang godaan Maka itu Dua pahalanya Dia di uji dengan Mohon maaf Pelaksanaan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Berarti dua Tapi ketika orang Di uji dengan Kehilangan Kekurangan Kematian Derita dan sebagainya Penyakit dan sebagainya Ternyata itu Pahalanya Tiga kali lipat Tiga kali lipat Kenapa Tiga kali lipat Karena disebabkan Ujiannya bertumpuk Dari Perintah Menjauhi larangan Kemudian Diuji lagi Berarti Tiga kali Lipat Pahalanya Ya maaf Makanya Mohon maaf Ditingkatkanlah Pahala itu Ketika orang Mohon maaf Diuji dengan Ujian itu Dia mampu Bersabar Dia mampu Makanya Sabar dalam Ketaatan Sabar dalam Menjauhi larangan Dan sabar Dalam Ditimpa Ujian Berarti Tiga kali lipat Pahalanya Sekali lagi Tiga kali lipat Pahalanya Ini lah Memang Kadangkala Kita harus Intropeksi diri Makanya Ada tiga hal Orang tidak akan Aman dalam Ujian itu Ketika dia memiliki Iman Amal Dan yang ketiga Ada ilmu Ketika orang memiliki Tiga hal ini Aman hidupnya Orang yang beramal Maka senantiasa Menjadikan setiap Ujian itu adalah Pahala Sementara Orang yang Mohon izin Beriman Menganggap Semuanya Pasti ada Hikmahnya Itulah Timbullah Rasa syukur Di balik Ujian itu Ketika orang di uji Maka mohon maaf Tambah Ujiannya itu Bisa dia lewati Karena kenapa Karena ada tiga hal ini Orang beriman berkata Pasti ada Hikmahnya Orang beribadah Pasti ada Pahalanya Orang berilmu Pasti ada Pembelajaran Jadi tidak pernah Merasa rugi Makanya Tiga hal ini Semua yang menimpannya Jadi aman Maka Untuk menangani Seperti tadi Yang disebutkan oleh Mikdad Bagaimana Kita bersyukur Di timpah Ujian Maka ikuti Tahap demi tahap Tahapannya Yang pertama Reaksi Reaksi Kan biasa gitu Kehilangan Kematian Maka Bersabar Setelah sabar Ridho Setelah Ridho Bersyukur Jadi tingkat Tingkat yang luar biasa Ketika manusia di uji Ketika dia bisa mengambil hikmah Dibalik setiap ujian Makanya Ada namanya Takziah 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 Supaya orang bisa mengambil Pembelajaran Masya Allah Jadi ada tiga poin ya Ibadah Iman Dan ilmu Itu yang mesti di Kalau ada kuat ibadahnya Aman itu Kuat imannya Aman itu Kalau banyak-banyak Ikut majelis taklim Nonton Islam itu indah Ketika ada ujian Oh iya Sudah ada contoh Di Islam itu indah Baik-baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Maulana Penjelasannya Baik jamaah Islam itu indah Yang dimulai kan Allah Alhamdulillah Sekarang udah banyak banget Pertanyaan yang masuk Ke sosial media Islam itu indah Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Baik Masya Allah Terima kasih jamaah Yang sudah mengirimkan Pertanyaan melalui sosial media Langsung aja kita bacakan Pertanyaan pertama Ada dari Instagram At Itstia19 Langsung aja kita bacakan Kok Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Mungkin maksudnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanya nih Saya udah lama Belum mendapatkan Pekerjaan Karena Kemauan orang tua saya Yang pengennya Kerja Dengan penghasilan gede Saya udah turuti Dari tahun 2014 Sampai sekarang Saya sendiri Pengen punya bisnis Pengen buka Lapangan pekerjaan Alhamdulillah Tiap hari bersyukur Kira-kira apa yang Kurang ya Ustaz Bersyukur udah Manut orang tua udah Sabar ikhlas juga udah Mohon pencerahannya Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Habib Usman Apa Ini ada yang menarik Kalimat awalnya apa deh Mau tanya Saya udah lama Belum mendapatkan pekerjaan Karena kemauan orang tua Terus Terus Saya tuh Orang tua pengen Penghasilannya gede Gak boleh bekerja Kalau gede baru dia boleh bekerja Ini lah yang jadi permasalahan Bersyukur atas nikmat yang Allah Tala berikan Jadi hamba Harus bertahap Jadi kalau gaji kecil Gak apa-apa Masuk dulu Jadi ini dulu gak jadi masalah Ada pengalaman yang dia dapat Ketika seseorang hamba Memiliki pengalaman tersebut Maka akan ditingkatkan 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 Itulah yang namanya kehidupan Gak mungkin langsung loncat SMA Ada SD SMP SMA Nah inilah kehidupan Ketika seseorang Udah ingin bekerja Apapun yang didapatkan Bersyukur kepada Allah SWT Berterima kasih kepada Allah SWT Inilah yang akan Allah tambahkan Tapi kalau sudah milih-milih Ah gak mau ah Saya mau yang paling gede Baru saya mau Dia Kemampuannya apa Ya kan Pengalamannya apa Makanya oleh karena itu Bersyukur kepada Allah SWT Atas setiap rezeki yang Allah berikan Dan setiap kerjaan yang Allah berikan Misalnya ada tahapan Yang akan ditambah oleh Allah Masya Allah Terus proses ya Proses Step by step Masya Allah Ini Ustaz Maulana Ini Ustaz Maulana Satu di Islam itu Indah bertahun-tahun Dimulai dari keliling dulu kan Jadi aku SD Aku udah nonton Ustaz Maulana Masya Allah Makanya gak jadi Ustaz Maulana Sekarang Sebelum ada telur Telur-telur gak? Loh Ustaz Maulana Ada ceritanya lagi? Baik-baik Nanti kita lanjutkan ceritanya Sekarang kita lanjutkan Baca dulu pertanyaan Jamakasih Oh ada yang nungguin Ada lagi Melalui Instagram Hamba Allah Tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya Bagaimana ya caranya bersyukur Meskipun gak sesuai dengan keinginan Contohnya Saya gak mau makan nasi Karena lauknya Yang gak saya doyan Tapi di satu sisi Hanya itu satu-satunya makanan yang ada Mau beli lauk pun Saya gak ada uangnya Sedangkan kalau saya gak makan Saya takut mati Mau Kak Esbon ke warung Juga saya malu Baik Waduh ini pertanyaan sekali Gucurat nih Mungkin akan dijawab Melalui Tosya oleh Ustaz Oke Baik Terima kasih Semua izin guru-guru semua Jamakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur Dengan apa yang kita punya Mari saya bawakan Kalimat ini Dalam sebuah cerita Ada seorang pemulung Yang kemudian melihat Ada orang kaya Yang sedang duduk-duduk Di rumahnya yang besar Kemudian dia katakan Enak sekali ya Jadi orang kaya itu Rumahnya besar Hidupnya enak Makanannya enak Wah bahagia sekali hidupnya Andai saja aku menjadi dia Pasti juga aku bahagia Sebaliknya Ternyata orang kaya itu juga menatap Sang pemulung itu Dari kejauhan Enak sekali ya Hidup jadi pemulung itu Walaupun hartanya gak banyak Tapi dia terlihat senang Dia terlihat bahagia Dia bisa berkumpul bersama Dengan anak-anaknya Dengan begitu menyenangkan Sementara saya hutangnya Hutangnya banyak Beban pekerjaannya banyak Permasalahan banyak Musuh dengan rekan bisnis Juga banyak Kehidupan saya pusing Indah sekali Kalau kehidupan saya Seperti seorang pemulung itu Dari kisah sederhana ini Kita bisa mendapatkan Pembelajaran teman-teman sekalian Bahwa memang Orang-orang itu Tidak pernah ada puasnya Selalu membanding-bandingkan Hidupnya dengan Kenikmatan dari orang lain Dan selalu merasa Bahwa apa yang dimilikinya itu Selalu kurang 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 Lawan dari syukur adalah Banyak mengeluh Teman-teman sekalian Jadi kalau orang banyak mengeluh Maka dipastikan hidupnya Tidak bersyukur Dan tidak akan bahagia Jadi kita ini Bahagia Pada akhirnya Bukan bahagia Membuat kita syukur Tapi karena syukur Kemudian kita menjadi bahagia Ada satu kisah lagi Yang hendak saya ceritakan Yang mudah-mudahan Ini menjadi pembelajaran Bahwa terkadang kita Baru menyadari tentang Apa yang kita punya Kemudian kita bersyukur Kalau kita ditimpa kesulitan Kalau tidak ditimpa kesulitan Tidak sadar Bahwa apa yang sudah Allah berikan Itu sangat banyak Suatu ketika Ada kisah dimana Sebuah keluarga Suami, istri Dan anak-anak yang banyak Berada dalam satu rumah Kemudian anak-anak semakin besar Dan anak-anak meminta Dan juga istrinya meminta Kita mau rumah yang lebih besar Lebih luas Rumah ini sangat sempit sekali Gak enak tinggal disini Sumpah Sementara kemampuan dari ayahnya Tidak bisa Kemudian sang ayah berguru Bertanya kepada seorang Yang bijaksana Kepada seorang yang berilmu Pada seorang yang soleh Kata orang yang soleh ini Masukkan saja Kambing-kambing Kedalam rumahmu Apa maksudnya Kenapa rumah saya Yang sudah sumpah Yang sudah penuh sesak Dengan orang Harus dimasukkan lagi Kambing-kambing Lakukan saja Nanti kau akan mendapatkan Hikmah dari cerita itu Atau dari Apa yang kau lakukan Akhirnya dimasukkanlah Kambing-kambing Dan kemudian Lagi-lagi semua orang Pada akhirnya marah Anak-anaknya marah Istrinya marah Apa-apaan ini Apakah kau sudah gila Rumah kita yang sudah penuh Dengan manusia-manusia ini Dengan anak-anak yang banyak Kau masukkan lagi Kambing-kambing Dan hewan-hewan yang lainnya Kemudian Sang Bapak ini Bertanya lagi Kepada ahli ilmu Apa maksudnya ini Apa yang harus aku lakukan Sekarang keluarkan Kambing-kambing itu semuanya Keluarkan hewan-hewan ternak Itu semuanya Di dalam rumahmu Lihat apa yang terjadi Pada keluargamu Ketika kambing-kambing itu Dikeluarkan Tiba-tiba Anak-anak dan istrinya Mengatakan Ya Allah Alhamdulillah Kehidupan kita bahagia ya Ya Allah Yang tadinya sumpek Sekarang menjadi bahagia Kehidupan kita menyenangkan Rumah kita terasa lapang Apa yang kita bisa dapat Dari pelajaran ini Rumahnya sama Teman-teman sekalian Gak berubah Ukuran rumahnya sama Hanya saja Ketika seseorang Sudah ditimpa kesulitan Baru dia menyadari Betapa besar Niakmat yang Allah Berikan kepadanya Apakah kita harus Ditimpa kesulitan lebih dulu Baru kita bisa bersyukur Kepada Allah SWT Maka untuk teman-teman semua Jangan pernah mengeluh Kadang-kadang Hidup yang kita keluhkan Adalah impian Kehidupan dari orang lain Menginginkan kehidupan Seperti kita Contoh Satu kisah terakhir Banyak anak-anak Yang kemudian menangis Dan saya saksikan Betapa banyak orang tua Yang mencubit anaknya Atau marah Ketika anaknya nangis Anak saya Alhamdulillah Allah izinkan Dengan hipotonia Otot yang lemah Teman-teman sekalian Salah satunya adalah Belum bisa menangis Ya Allah Pada saat bayinya Pada saat itu Sehingga saya merindukan Tangisan anak-anak Jadi sesuatu yang kita Kesalkan pada anak-anak Adalah impian setiap orang Termasuk saya Yang mengimpikan Anak-anak saya nangis Seperti dengan Anak dari ibu-ibu semua Jadi Alhamdulillah Sekarang Suleman baik Tapi intinya adalah Bersyukur dengan Apa yang kita punya Dan jangan banding-bandingkan Kehidupan kita Sudah bisa nangis Gitu Alhamdulillah Begitu teman-teman sekalian Selalu bersyukur Dalam setiap keadaan Insya Allah Saya kemarin semalam Tiba-tiba Hampir setengah 12 Anak saya nangis Alhamdulillah Aduh memang Kalau kataku sama guru-guru Selalu dapet ilmu Nah makanya nih Mumpung lagi disini Aku pengen curhat dong Ini tolong dong Sama tim Islam itu indah Ayo dong Banyakin jadwal aku Biar aku tuh banyak Dapet ilmu dari guru-guru Tolong bilangin dong Sama produser Islam itu indah Aku bisa gitu Terus-terusan Ayo dong Tuh kan malah Ini sih Boleh kan Kalau aku tuh Sebenernya pengen Maksudnya lebih banyak Sudah duduk disini aja Sudah bersyukur Biar makin Ya Allah Berarti mikdat ini Gak bersyukur Ya Allah kok gak bersyukur sih Kan maksudnya Pengen lebih banyak gitu Tenangkan hatinya dulu Kita akan bahas Setelah yang satu ini Bagaimana kita bisa bersyukur Walaupun dalam Al yang sedikit Oh baik-baik-baik Masya Allah Baik jamaah tetap di Islam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Kok banyak orang mau jadi host disini Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah Masih di Islam itu indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Bersyukur mulai dari hal-hal yang kecil Masya Allah Tadi guru-guru kita udah ngasih tau Gimana sih caranya Supaya kita Kalau kita bersyukur Di saat kita lagi senang Di kesih rejek yang banyak Mungkin itu mudah Tapi tadi Ustaz Nolan menjelaskan Gimana kita bersyukur Di saat lagi ada musibah Lagi ada cobaan Justru tiga kali lipat Tiga kali lipat Pahalanya ya Masya Allah Dan bagus itu Kisahnya Umar tadi Masukain kami Jadi bersyukur setelah Oh ternyata ada perbedaan Ada nikmat Setelah itu Baik Nah Umar Tunggu dulu Kenapa Kan Nabi Usman juga ada Step by step tadi Oh iya betul Step by step Jadi bersyukur juga harus ada itunya ya Ada tahapannya ya Baik Tapi aku ada pertanyaan nih Buat Uma nih Uma izin bertanya ya Apakah benar Yang tadi Yang tadi Nah ini kita ke Ke jamannya Nabi dulu nih Apakah benar Di zaman Nabi terdahulu Ada seseorang yang Enggan untuk bersyukur Dan menganggap nikmat Yang kita rasain ini Adalah hasil dari usahanya Bukan dari Allah Nah ini mohon penjelasannya Uma Baik ini menarik ini Kisah yang diceritakan Dalam hadith surat Bekari Muslim Dari Abu Hurairah Radul Alayhu Anhu Dikisahkan ada tiga orang Pemirsa semua Yang menderita berbagai macam Penyakit dan kekurangan Orang pertama Berpenyakit kulit Orang yang kedua Tidak punya rambut Atau botak Orang yang ketiga Adalah orang yang tidak bisa melihat Maka apa yang terjadi Dengan tiga orang ini Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mendatangi orang yang pertama Orang yang sakit kulit Engkau orang yang punya penyakit kulit Kalau Allah mengabulkan doamu Apa yang engkau inginkan Kata sang malaikat tersebut Maka orang ini mengatakan Tentu saja Aku sudah bertahun-tahun Memiliki penyakit kulit Sangat gatel Dan sangat tidak Baik rupaku Maka aku ingin Seperti orang-orang di luar sana Yang punya kulit sehat Yang punya kulit baik Aku ingin sehat Aku ingin kulit itu kembali Seperti dahulu kalah Maka sang malaikat ini pun Akhirnya Mengusap Kulit tersebut Dan akhirnya kulitnya menjadi Seperti sedia kalah Lalu sang malaikat mengatakan Aku berikan engkau Sapi yang sedang mengandung Dan kelak Sapi ini akan berkembang Biak yang sangat banyak Dan kehidupan Perekonomian Maupun akan baik-baik saja Lalu orang kedua Malaikat ini kemudian Datang kepada orang kedua Orang yang tidak punya Rambut atau orang yang botak ini Kalau engkau Diberikan kesempatan oleh Allah SWT Agar doamu dikabulkan Engkau ingin apa? Orang botak ini mengatakan Aku punya penyakit Yang tidak bisa tumbuh Rambutku Aku merasa malu sekali Aku ingin seperti orang-orang Di luar sana Yang punya rambut yang sehat Yang punya rambut yang lebat Maka sang malaikat ini pun Mengusap kepala Dari orang tersebut Dan kemudian Tumbuhlah rambut-rambut yang sehat Dan malaikat ini pada akhirnya Memberikan Unta juga Kepada orang tersebut Dan dalam keadaan mengandung Malaikat mengatakan Unta ini dalam keadaan mengandung Dan ia akan berkembang biak banyak Dan engkau akan baik Kehidupan perekonomianmu Karena orang-orang ini adalah Orang-orang yang tidak punya harta sebelumnya Orang ketiga juga malaikat datang Malaikat mengatakan Kepada orang yang ketiga Apa yang terjadi kepadamu? Engkau ingin dikabulkan oleh Allah Apa atas doamu? Aku tidak bisa melihat Aku ingin sekali melihat Seperti orang-orang di luar sana Maka akhirnya Sang malaikat mengusap mata tersebut Dan mata tersebut bisa melihat Dan malaikat kembali memberikan Kambing Yang sedang mengandung Kata malaikat Kambing ini mengandung Dan kambing ini akan berkembang biak sangat banyak Dan kehidupan perekonomian kalian pun Akan baik-baik saja Waktu terus berjalan Dan orang-orang Tiga orang ini sudah semakin kaya Dengan hewan ternak yang sangat banyak Sampai satu lembah Banyak sekali Kemudian malaikat datang lagi Kepada orang pertama Orang pertama Orang yang sakit kulit tadi Teman-teman sekalian Malaikat berwujud kepada Orang yang pertama itu Dengan menjadi orang yang sakit kulit juga Dan meminta-minta Kepada orang yang pertama Wahai orang yang sudah kaya raya Aku adalah orang yang punya penyakit kulit Aku ingin kau memberikan sedekah kepadaku Kata orang pertama Kenapa engkau datang kemari Aku ini orang yang banyak sekali kebutuhannya Engkau pergi saja dari sini Jauh-jauh dari sini Dia lupa Padahal dulu dia juga adalah orang yang punya penyakit kulit Kata sang malaikat Wah apa yang engkau lakukan ini Semoga Allah memurkai Apa yang engkau lakukan Karena engkau tidak ingat dulu Engkau pernah menjadi orang yang sepertiku Maka orang tersebut pun kaget Siapa orang ini sesungguhnya Dan Allah betul-betul menjadikan orang tersebut Kembali seperti sedia kalah Orang yang kedua Malaikat datang lagi Kemudian malaikat mengatakan Aku juga adalah orang yang tidak punya Rambut Aku orang yang kesusahan Aku orang yang miskin Bolehkah engkau memberikan sedekah padaku Kata orang yang dulunya botak itu Dia mengatakan Pergi sana engkau Aku juga adalah orang yang punya kebutuhan Aku tidak perlu dengan engkau Pergi sana Malaikat mengatakan Engkau lupa Dulu engkau adalah orang yang tidak punya Engkau lupa Adalah engkau orang yang botak yang tidak punya Apa-apa Lalu Allah SWT memberikan begitu banyak keberkahan pada dirimu Engkau lupa Bersyukur kepada Allah Dan kemudian engkau menjadi orang yang sombong Maka Allah kembalikan lagi Orang yang botak itu menjadi seperti sedia kalah Kemudian orang yang ketiga Yang orang buta ini Malaikat datang Dalam keadaan buta Tolong memberikan aku sedekah Kata orang yang buta Dulu aku pun juga sepertimu Dulu aku juga susah sepertimu Tapi Allah SWT memberikan banyak kebaikan Allah tolong kehidupanku Maka ambillah Ambillah apa-apa yang engkau inginkan Sebagai wujud rasa syukurku Kepada Allah SWT Yang telah mengubah nasibku Maka malaikat mengatakan Orang ini diberkahi oleh Allah SWT Ketika dia dalam keadaan miskin Dia ingat Allah Ketika dia dalam keadaan kaya Dia ingat Allah SWT Begitulah cerita ini teman-teman sekalian Dalam semua keadaan mudah-mudahan Kita menjadi orang yang senang Tiasa bersyukur Insya Allah Masya Allah Jadi ujian atau cobaan itu Bukan hanya dalam kesusahan Tapi dalam kesenangan juga itu Termasuk ujiannya dari Allah Ya Masya Allah Terima kasih Justru banyak orang gagal Di usah ketika dalam senang Itu dia Kalau dalam susah Ya Allah Betul Ya Allah Kan kekurangan Ketika melimpah itu yang susah juga Itu yang susah Jadi catatan untuk kita semua Baik Selanjutnya saya pengen ke Habib Usman Habib Usman Afan izin bertanya Benarkah ada doa Jika kita bisa bersyukur Atas nikmat Allah SWT Maka Allah akan melipat-gandakan Nikmatnya kepada hambanya Aduh Kepertanyaan itu saya tunggu Iya Apa doanya ya Mau penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Banyak diantara kita Daripada hikmah kita Dari tadi Abis alat subuh Sampai sekarang ini Yang harus kita miliki adalah Rasa Berterima kasih Kepada Allah SWT Bersyukur atas segala nikmat Yang Allah SWT berikan Sebagaimana di awal dijelaskan Siapa orang yang berterima kasih Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Inilah yang harus kita lakukan Ketika habis sholat Ayo luangkan waktu kita Kurang lebih 2 menit 3 menit Atau 4 menit Atau bahkan 5 menit Angkat tangan kita Berdoa kepada Allah SWT Alhamdulillah 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 Ya Arab Inilah yang harus kita lakukan Pokoknya ada kalimat Segala puji bagimu ya Allah Segala puji bagimu ya Allah Ini yang harus kita lakukan Dan harus kita ulang-ulang Ketika seorang hamba Melakukan kalimat Yang luar biasa dahsyatnya Alhamdulillah ya Allah Sebagaimana Al-Fatihah diawali dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin Yang merupakan umul Quran Yang bahkan dikatakan bahwasanya Al-Quran Intisarinya ada di dalam Quran Surat Al-Fatihah Terima kasih ya Allah Atas segala anugerah yang kau berikan Inilah adalah hamba Allah Berarti hamba yang berusaha taat kepada Allah Yang berterima kasih Bahwasanya Allah telah menciptakan hambanya Allah telah memberikan kehidupan di dunia ini Allah menghidupkan kita Dan Allah memberikan kita kesehatan Yang gunanya apa Kita untuk beribadah kepada mu ya Allah Untuk mendekatkan diri kepada mu ya Allah Inilah kita sebagai hamba Yang harus nantiasa berdoa dan selalu berdoa Dimanapun kita berada Alhamdulillah ya Allah Berdiri Alhamdulillah ya Allah Jalan Alhamdulillah ya Allah Dalam pekerjaan Alhamdulillah ya Allah Sekurang-kurang inilah yang harus kita lakukan Tapi ada kasih amalan yang banyak atau yang panjang Ada Kalau kita habis sholat boleh dibaca Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru Kami bagi li jalali wajikal karim Wali azimu sultanik Subhani kala nuhtithan alaika Anta kama asniya ta'ala napsika Falakal hamdu hata tarodoh Walakal hamdu idarodita Walakal hamdu ba'dar redha Ini yang harus kita baca Ini yang harus kita baca Ini yang harus kita lakukan setiap kita habis sholat Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita Kesehatan kita Pandangan kita Penglihatan kita Digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah adalah bentuk ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gunakan mata kita untuk beribadah kepada Allah Tangan kita beribadah kepada Allah Kaki kita beribadah kepada Allah Jangan sampai khutamallahu Kalau Allah sudah kasih azab yang besar Karena kita gak mau menggunakan mata kita Allah kunci pandangan kita Allah tutup pendengaran kita Kita gak mau dengar majlis ta'lim Gak mau nonton Islam itu indah Sebagai mana kita setiap hari biasa Ngaji di trans TV ini Atau di TV kita Kita nonton Islam itu indah pagi-pagi Kita gak mau kedatang ke tempat menuntut ilmunya Allah Kalau Allah angkat pandangan kita Allah angkat pendengaran kita Kalau Allah angkat daripada kebaikan kepada kita Maka jauh akan hidayah daripada kita Oleh karena itu terakhir Kalau kita mau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayo gunakanlah seluruh tubuh kita Untuk beribadah kepada Allah Dan ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berterima kasih dalam setiap keadaan apapun Masya Allah Nah tapi bicara soal menjaga pandangan dan hati Ini aku masih ada yang pengen ditanyakan Tapi sebenarnya aku mau nanya sama Ustaz Maulana nih Apalagi yang tadi Nah makanya aku pengen lurusin Jadi kadang aku tuh Eh eh jangan pernah berbicara Al-hal yang seperti itu Aduh kenapa Kenapa aku kenapa Dengan betapa banyaknya orang yang mau masuk kesini kan Masya Allah Jadi kita tuh harus bersyukur ya Kenapa Umar ada masalah Ganti-gantian kan Alhamdulillah loh disini banyak banget loh yang mau masuk kesini Iya bener juga ya Oh guru-guru kita Makanya nih Ustaz Maulana Dalam curhatannya ya Ijin Nabi dan Umar Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Tabarakallah Beranjak dari pertanyaan mikdat Dan juga mungkin kita rasakan Kenapa ada orang seperti ini Kok aku gak dapat seperti itu Dalam hal ini Ingat Mesyukuri apa yang sudah kita punya Syukuri apa yang kita punya Allah sudah punya Berikan kepada kita Ingat ya Tidak mungkin Allah menzalimi ambanya Ingat Sudah ditakar rezeki itu Sudah diatur semua rezeki Rezeki tidak mungkin tertukar Tidak mungkin Semua sudah diberikan Rezekinya takarannya Sesuai kemampuannya Sesuai Karena ketika kita berkata Kenapa dia punya Kenapa aku tidak Lah kenapa tidak Tidak bertanya juga Kenapa dia sudah mati Aku belum lihat masing-masing Iya betul-betul Kenapa tidak bertanya juga Kenapa dia sakit Aku tidak Itu sudah diatur semua Ya Allah ya Karim Masing-masing itu beda ujiannya Beda-beda-beda masalahnya Maka lihatlah Atas apa yang Allah Sudah berikan kepada kita Jangan mencari Apa yang belum kita dapatkan Itu yang paling penting Yang sudah ada Itu yang kita syukuri Dan yang sudah ada Itu yang kita hitung Jangan menghitung Apa yang belum kita dapat Inilah yang menyebabkan Orang kadangkala Lupa akan dirinya Tadi kita sudah Dapat pembelajaran Dari awal Sampai sekarang ini Luar biasa Betapa banyak nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Maka dari itu Mohon maaf Orang Kalau dikasih Mohon maaf ya Dikasih dua lembah Gunung emas Pasti diminta lagi Lembah ketiga Pasti Tidak akan mungkin Sekarang Udah Udah ada nomor Handphone yang Kesekian Apa lagi Yang gak usah disebut ya Sekarang sudah ada yang Tipe sekarang Ini kan tidak ada puas-puasnya Maka dari itu Ada kata-kata Supaya orang Bagaimana supaya kita Mohon maaf Tidak iri Atau tidak Ain Kepada orang lain Maka Ikut bersyukurlah Atas apa yang Orang Allah berikan kepada orang lain Itu Ikut bersyukur Makanya Di Indonesia ini Luar biasa loh Bahannya acara syukuran Iya Banyak banget Iya syukuran masuk rumah Hadirlah Supaya hilang irimu Dan orang-orang Kalau ada nikmat Bikinlah acara syukuran Supaya orang tidak iri juga Sama kita Ternyata Rumahnya Diadakan syukuran Sehingga Hadirkan tiga orang Tetangga Sahabat Kerabat Tetangga Sahabat Kerabat Jadi banyak-banyak Ada arah syukuran lah Enak itu Kenapa Karena ini Membuat orang Redah Dan Alhamdulillah Di dalam Islam Ada namanya Berbagi Ada sakat Ada sedekah Supaya apa Enak Makanya yang disakati Itu adalah emas Bukan berlian Kenapa Karena emas itu Yang senantiasa nampak Dilihat orang miskin Semuanya Kenapa bukan Ukurannya berlian Tidak Tetap ukuran emas Karena ukuran emas itu Orang yang nampak Dilihat oleh orang-orang Masya Allah Ini kalau aku Singkat Usianya Ustaz Maulana Jadi kita tuh Terpacu melihat ke atas Tapi bersyukur melihat ke bawah Mantap Karena masih banyak juga yang Berapa jadwalnya Itu aja syukuri Jangan melu terus ya Dapetin perbaikin Oh iya Kadang aku suka gitu sih Kok ini Banyak banget Sudah-sudah Surah lagi Gak boleh kayak gitu ya Sudah ada di senetia Udah ada di film Udah di sini Cukup ya Masya Allah Berarti kita harus kona Ah Masya Allah Baik jamaah Islami Tindah Yang diramati Allah Masya Allah Ini udah banyak banget nih Pertanyaan yang masuk ke Sosial media Islami Tindah Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Eh Masya Allah Udah jago Lincah banget Udah jago Udah jago ya Kok kamu nabrak-nabrak Sekarang kita juga akan Ngasih kesempatan Yang ngirim melalui surat Jadi adil nih Masya Allah Baik kira-kira ini tulisan siapa Langsung aja kita bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim Bintaro 24 September 2022 Deket rumah saya nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Habib Banyak banget orang yang bersyukur Dengan cara yang salah Yaitu dengan cara Kasih beberapa sesajen Astagfirullahaladzim Sebagai bentuk ucapan rasa syukur Atas nikmat selama ini Namun Bagaimana caranya Agar bisa mengurangi Kebiasaan orang terdahulu Dan cukup mengungkapkan Rasa syukur Kepada Allah Sajah Waduh Ini pertanyaannya bagus sekali Ini mungkin akan dijawab oleh Ustaz Oke mulai terus ya Baik Mohon izin guru-guru semuanya Mohon izin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ini perkara Mengenai Tauhid Yang Banyak sekali disebutkan Di dalam Al-Quran Kita ambil contoh Misalnya dalam Surah Luqman Surah Luqman Ayat ke-13 Dan seterusnya Itu berisi tentang Nasihat seorang yang bijaksana Kepada anaknya Salah satu yang paling masyur Nasihat yang paling utama adalah Kalimatnya begini Ya Bunaya La tushrik billah Inna syirka ladul munadhim Wahai anakku Jangan menyekutukan Allah Jangan menduakan Allah Sesungguhnya orang-orang Yang melakukan perbuatan demikian Adalah orang-orang Yang sudah melakukan Sebuah kedaliman yang besar Kenapa Menyekutkan Allah Menduakan Allah Beribadah kepada selain Allah Bersyukur kepada selain Allah Bersadar kepada selain Allah Dikatakan sebagai Sebuah kedaliman yang besar Karena Menempatkan sesuatu Pada Bukan tempatnya Bahwa segala sesuatu Disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum yang lain-lain Perkara Tauhid ini Luar biasa teman-teman sekalian Mohon izin juga Dalam Surah Al-Ikhlas Misalnya Surah Al-Ikhlas itu disebut Sebagai sepertiga Al-Quran Karena berisi Tauhid juga Ini sangat penting juga Apalagi dalam Surah Al-Ikhlas Disebutkan Dalam Surah Al-Ikhlas Disebutkan Allah itu satu Bahwa Allah itu Adalah tempat kita Memohon pertolongan Tempat kita bersandar Tempat kita menuju Kepadanya Allah tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan tidak ada Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi perkara Tauhid Ini sangat penting Bagi teman-teman Yang sudah menancap Di dalam hatinya Perkara Tauhid Maka ingatkan Teman-teman lainnya Dengan cara yang baik tentunya Da'wah bukan Yang menyakiti hati Bukan yang menyinggung Tapi da'wah yang mampu Menembus ke hati-hati Setiap orang Da'wahkan dengan Atas dasar cinta Lalu bagaimana ya Caranya supaya kita Bisa bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara yang tidak salah Perhatikan Bagaimana cara Rasulullah S.A.W. Dan para sahabatnya Bersyukur kepada Allah Bukankah Ibadah-ibadah itu Tertolak Kalau tidak lillah Dan tidak mengikuti Apa yang dicontohkan Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Rasul ingatkan kita Kita bersyukur kepada Allah dengan cara Bersyukur atau Berterima kasih Kepada orang-orang Yang menjadi perantara Datangnya ni'mat Dari Allah kepada kita Jadi kalau kita Mau bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada Orang-orang Pada manusia Yang telah menjadi Perantara Akan ni'mat itu Datang pada kita Kalau ada orang Berbuat baik Berterima kasih kepadanya Artinya kita berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Rasul Kalau ada seseorang Yang berbuat baik padamu Balas dengan kebaikan Yang serupa juga Kalau lebih baik Tentu lebih baik Tapi kalau pun Kita gak bisa balas Maka ada caranya Teman-teman sekalian Sebagai wujud rasa syukur Pada orang-orang Yang telah berbuat baik Pada kita Apa caranya Berdoa Doakan dia Doakan dia Sampai-sampai Engkau terus berdoa Sampai-sampai Engkau merasa Ini sudah cukup Membalas akan apa Yang sudah dia lakukan Kepadaku Jadi doa Doa Terus Itu cara kita bersyukur Kepada dia Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya kata Rasulullah Cara bersyukur juga adalah Ucapkan Jazakallah khair Jazakilah khair Semoga Allah membalas Kebaikanmu Itu cara bersyukur Kepada Allah Melewati Orang-orang Yang sudah memberikan Ni'mat itu Kepada kita Lewat perantara dia Kemudian yang kedua Adalah Merenungkan ni'mat-ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon izin teman-teman sekalian Saya cerita Dulu Saya menganggap Anak-anak yang bisa berjalan Bisa menangis Bisa lari-lari Perkara biasa Memang normal Anak itu angkat kepala Anak itu duduk Anak itu lari Perkara yang biasa Namun ketika Allah takdirkan Mohon izin saya cerita ini Karena berkaitan dengan syukur Sulaiman Anak saya yang keempat Ketika Allah anugerahi Alhamdulillah Alakulihal Otot yang lemah Sehingga semuanya butuh terapi Nangis butuh otot Teman-teman sekalian Makan Mengunyah itu butuh otot Bernafas itu butuh otot Ya kan Sehingga dengan otot yang lemah Semuanya jadi perlu bantuan Jadi waktu Sulaiman ototnya lemah Alhamdulillah Alakulihal Pakai selang Menembus ke lambungnya Dan kemudian Bernafas Butuh otot Akhirnya terjadi apa Terjadi henti nafas Dalam beberapa detik Akhirnya harus dibantu dengan Alat untuk bernapas Atau kita sebut dengan nama si Pep Akhirnya disitu saya menyadari Teman-teman sekalian Bahwa Ternyata kita bergerak Anak saya di Nicu Bergerak begini teman-teman sekalian Itu saya bersyukur Kepada Allah s.w.t Baru bergerak begini Waktu bayi Waktu di Nicu Begini aja Wah itu bersyukur Berterima kasih Allah Anakku bergerak ya Allah Artinya teman-teman sekalian Terkadang kita harus Merenungi nikmat Allah Betul-betul Kita bisa begini ya Allah Alhamdulillah Berarti kalau aku memikir begini Alhamdulillah ya Allah Banyak orang tergeletak Ustaz Dengan butuh terapi-terapi Mudah-mudahan kita menjadi Orang yang terus bersyukur Insya Allah Kepada Allah s.w.t Dengan cara yang benar Tuh Masya Allah Kisahnya bikin Ustaz malam berkacakan Soalnya kemarin Anakku juga sempat masuk Nicu Waktu baru pertama lahir Jadi relate Jadi pernah ngerasain Alhamdulillah 7 jam Di ruang Nicu Dan alhamdulillah Udah dua kali curhat lagi dia Curhat jadwal lah Tapi tuh wujud bersyukur Iya wujud bersyukur Aku juga bersyukur Tapi bukan mengeluh kan Enggak pelan-pelan Kayak alhamdulillah Allah tuh mewujudkan cita-citaku Dulu pengen beli sepatu ini Alhamdulillah Pengen beli motor Beli mobil Sekarang beli rumah juga Alhamdulillah Nah itu gimana tuh Aku juga pengen deh nge-review Nanti rumahku mau aku masukin deh Ke Youtube Mobilku juga semuanya Biar orang-orang tahu Jangan kemana-mana Kita akan bahas setelah yang satu ini Jamaah Alhamdulillah Apa lagi curhat Apa ya review Apa lagi Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah masih di Islamitindah Dan hari ini kita sedang membahas tema Bersyukur mulai dari hal-hal kecil Bersyukur mulai dari hal-hal kecil Kayaknya ada tadi gimana aja Maklum Bersyukur dari hal yang kecil Oh iya bersyukur dari hal kecil Baik ini jangan ulang-ulang terus Baik Jamaah Masya Allah Ini banyak sekali pertanyaan Yang dari tadi Ayo kapan nih pertanyaan belum dijawab-jawab Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama Ini ada pertanyaan dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya Kalau ditanya sudah syukur belum Insya Allah udah Tapi permasalahannya Gaji yang saya terima setiap bulan Selalu terasa kurang Sedekah sih Alhamdulillah udah Terus dimana ya salahnya Ustadz kira-kira Habib Uthman gimana nih Bismillahirrahmanirrahim Allahum salih ala sinamah Muhammad wa ala sinamah Tidak ada yang salah Yang salah adalah ketika kita Tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan Oleh karena itu Minta kepada Allah Bermulajat kepada Allah Ini adalah bentuk ujian dan cobaan Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Bangun malam Sholat tahajud Sujud terakhirnya Minta kepada Allah Ngadu kepada Allah Ya Allah Saya masih mengalami kekurangan ya Allah Masih banyak yang saya perlukan ya Allah Kiranya Engkau berikan kepada kami Saya gunakan uang itu untuk beribadah kepada Allah Dan untuk menafkahi anak istri kami ya Allah Berikanlah keberkahan kepada kami Doa sama Allah Minta kepada Allah Bismillahirrahim Amin 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 ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Abi penjelasannya Mudah-mudahan terjawab Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Ini ada pertanyaan dari Instagram Hamba Allah juga Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya nih Ustadz Bagaimana cara menjaga rasa bersyukur kita Agar tidak tergoda dengan ria Contoh Alhamdulillah bersyukur di usia 23 tahun ini Udah ada yang bisa beli rumah sendiri Bisa beli mobil sendiri Kadang takut orang sekitar aku merasa iri Nah Ustadz Maulana gimana cara membedakan Bersyukur pada ria Yang tadi ya Yang tadi dicontohkan oleh Middar Jadi gini mohon maaf kepada semuanya Tanpa mengguri hanya mengingatkan Ayo menata niat Niatnya harus diperbaiki Ketika kita mendapatkan atas apa yang kita dapatkan Niatnya apa nih Mau pamer atau menampakkan nikmat yang Allah berikan Jadi jangan kita berusangka Ketika ada orang menampakkan nikmat itu Bisa jadi dia bersyukur Bukan ria Nah mudah-mudahan kita bisa belajar Bahwa semuanya karena Allah Bukan karena nafsu Masya Allah Sekali lagi karena Allah Bukan karena nafsu Masya Allah Alhamdulillah Jadi tergantung niatnya Niatnya Inna wala ma'lubin Masya Allah Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya Baik jamaah selanjutnya Insya Allah kita akan bermuasabah Dan ditutup oleh doa Dan sekarang Silahkan Ustadzah Seorang yang kaya Memandang dari kejauhan Seorang pemulung Yang sibuk mengais-nais tempat sampah Kemudian dia mengatakan Ya Allah terima kasih Atas kehidupan yang telah kau berikan kepadaku Sementara Sang pemulung juga melihat kejauhan Ada seorang pengemis Dengan badan yang lusuh Baju yang lusuh Minta-minta Kata pemulung Ya Allah terima kasih Alhamdulillah atas kehidupanku Bahwa aku masih bisa bekerja Dengan tanganku sendiri Bukan menjadi orang peminta-minta Sementara pengemis melihat Dari kejauhan ada ambulans Apa kata sang pengemis Ya Allah Alhamdulillah Walaupun aku susah Untuk bekerja Dan akhirnya menjadi pengemis Seperti ini Tapi aku bersyukur Karena aku diberikan kesehatan Tidak seperti orang Yang berada di ambulans itu Yang pada akhirnya jatuh sakit Orang yang ada di ambulans Kemudian sampai di rumah sakit Dalam keadaan setengah sadar Dia lihat Di sebelahnya ada orang Yang meninggal dunia Maka apa katanya Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada aku Atas kesempatan untuk hidup Dan kesempatan untuk Insya Allah Bisa sembuh Terima kasih ya Allah Maka apa yang kita bisa dapat pelajaran Dari kisah-kisah ini Teman-teman sekalian Kadang-kadang kita merasa Kehidupan kita sangat menyedihkan Sangat sulit Sangat susah Kita lupa Kalau kita melihat Orang yang berada di bawah kita Kehidupan yang mungkin Juga jauh lebih susah Jadi mudah-mudahan Dengan begitu Dengan membandingkan diri kita Dengan yang di bawah Kita bersyukur Bahwa kita masih banyak Dia beri kelebihan dan kenikmatan Oleh Allah Ya Allah Anugradillah kami Menjadi orang-orang yang Sementara bersyukur Dalam setiap kehidupan Dan dengan bersyukur InsyaAllah Atas setiap kesempatan kami Ya Allah Rabbana Atina Fi dunya hasana Wafil akhirat Ya hasana Taukina azab an-nar Waftahlana Abubar Rahma Ya Rab Dan berikan rahmat Kepada kami Ya Rahman Rahimin Dan keberkahan Kepada kami Ya Rahman Rahimin Dan rasa syukur Kepada kami Ya Allah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jemaah Demikianlah perjumpaan kita Di pagi hari ini Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Bermanfaat Dan kita bisa mengamalkannya Akhir kata Saya Mikret Adawsi Mohon undur diri Mohon maaf Apabila salah-salah kata Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Rasulullah Ya Habibullah